Ya, udah terdengar suara ibu? Halo? Halo? Ya, suara terdengar. PowerPoint sudah tampil. Kita mulai dari pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Sebelum ibu buka PowerPoint selanjutnya, ibu pengen tahu dulu apa pengertian surat lamaran pekerjaan menurut kalian. Coba ada yang bisa jawab. Ada yang bisa jawab. Apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Halo, Rati. Hai, ibu. Ya. 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 Boleh, pintar. Ada lagi yang mau menambahkan? Ajeng. Ya. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya. 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 Pinter. Alhamdulillah ya. Anak ibu pinter-pinter. Atau ada yang mau menambahkan lagi? Yang lain? Surat lamaran? Ayo. Ya. Surat lamaran pekerjaan itu termasuk surat resmi atau surat pribadi? Ya. Halo. Termasuk surat resmi atau surat pribadi? Bimu. Ya. Bimu. Pribadi. Resmi ya? Resmi. Kenapa resmi? Ada yang mau menambahkan? Yang lengkap. Yang lengkap ditujukan kepada instansi. Betul. Kepada lembaga atau instansi. Ya. Kepada lembaga atau instansi. Tapi sifatnya resmi atau pribadi? Kalau resmi itu dari suatu instansi ke instansi lain. Ya. Atau dari suatu lembaga ke lembaga lain. Ini kan dari perorangan. Jadi sifatnya surat lamaran pekerjaan bersifat pribadi. Ya. Surat pribadi tapi bersifat resmi. Ya. Penulisannya resmi. Kata-katanya resmi. Tetapi termasuk surat pribadi. Ya. Jadi akan ibu tambahkan pengertian surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu. Surat yang dibuat oleh seseorang. Yang memerlukan pekerjaan. Yang ditujukan kepada instansi atau badan usaha. Guna memperoleh pekerjaan atau jabatan yang diinginkan. Nah itu menurut pribadi. Ya. Tapi ada juga di sini. Sebentar ya. Nah. Di surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi. Permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Itu pengertian. Nah kemudian ada fungsi. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Apa fungsinya? Tolong dibacakan seseorang. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Sebagai tanda bukti tertulis pengajuan. Kita ada buktinya bahwa kita memang mengajukan permohonan pekerjaan. Kemudian media alat komunikasi kita. Sebagai bahan pertimbangan penerima pekerjaan. Jadi dengan adanya surat lamaran pekerjaan. Nanti akan menjadikan bahan pertimbangan bagi instansi. Ya oleh karena itu dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Itu harus memang betul-betul bagus. Harus mencerminkan diri kita. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya bagaimana cara penulisan surat lamaran yang baik dan benar. Nah ini kita lanjut dulu ke jenis pembuatan. Jenis pembuatan ada dua macam. Ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Ada surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidup. Oh iya sebelumnya tolong di SS ya materinya. Nanti. Ada dua macam surat lamaran pekerjaan yang digabungkan. Tadi juga ada yang dipisah. Nah menurut kalian surat atau kalian yang sukai apabila menulis surat lamaran pekerjaan lebih suka yang mana? Yang digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau yang dipisah? Ada yang mau jawab silahkan. Boleh. Kalau ditanya boleh dinyalakan mikrofonnya. Halas? Halas? Halas kalau nulis surat lamaran lebih suka digabungkan dengan daftar riwayat hidup atau yang dipisah? Yang digabungkan. Kenapa yang digabungkan? Kan tulisan jadi panjang. Kalau digabungkan dengan daftar riwayat hidup. Kamu lebih suka yang digabungkan? Ada yang lebih suka dipisah dengan daftar riwayat hidup? Rata-rata orang suka yang mana? Halo. Assalamualaikum. Pisah yang mau bisa? Ya, rata-rata orang lebih suka surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan daftar riwayat hidup ya. Kalian boleh lihat di surat lamaran-lamaran biasanya lebih suka yang dipisah. Kenapa lebih suka yang dipisah? Karena tadi saya ada yang menjawab tadi lebih rapih, lebih jelas, lebih padat dibandingkan dengan surat lamaran yang digabung dengan daftar riwayat hidup. Walaupun satu kali kerja tetapi isinya panjang. Nah, kalau yang dipisah itu memang harus dua kali kerja. Pertama, menulis surat lamaran pekerjaan. Kemudian menulis daftar riwayat hidup. Dipisah tetapi suratnya lebih simpel. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. A, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Jadi, kamu bisa mendapatkan informasi lamaran, ada lubungan pekerjaan pertama dari media cetak. Media cetak apa saja? Halo? Koran, majalah. Ya, koran, majalah. Rudy pinter ternyata, Rudy. Terus, apa lagi? Apa lagi? Ya, Bu. Kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio. Apa saja media audio? Radio. Radio, televisi. Bisa juga. Ada lubungan pekerjaan misalnya. Itu kita bisa tahu informasinya. Kemudian ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Ya, informasi dari orang lain. Misalnya, kerabat, saudara, teman. Ya, tiba-tiba kalas ada lowongan tuh di PT Kulangkaling misalnya. Nah, itu juga informasi ya. Kemudian ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Apa yang dimaksud dengan melamar surat pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri? Apa yang dimaksud dengan itu? Coba. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Hamidah, ada? Hamidah? Hamidah? Tidak ada quote. Tidak ada quote. Oh, tidak ada quote. Kita. Kita. Apa yang dimaksud dengan melamar? Ya. Kita tidak ada. Tadi ada. Ya, Isha. Ya, Isha. Tidak ada juga. Tidur. Yuni, Yuni. Yun. Apa yang dimaksud dengan melamar pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri? Ya. Nah, jadi kita melamar pekerjaan berdasarkan inisiatif. Maksud inisiatif di sini, kita tidak tahu apakah di perusahaan itu ada lawangan atau tidak. Ya. Jadi kita inisiatif lah. Ah, tidak tahu ada lawangan atau tidak, yang jelas saya mau melamar. Nah, itu inisiatif sendiri. Kemudian, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk isi surat, ini tidak bisa dibahas dengan waktu yang sebentar ya. Ini mungkin nanti kita khusus membahas isi surat. Ya. Isi surat apa aja? Nanti kita lihat. Isi surat apa aja? Halo? Isi. Nanti ada di bawah. Ada sistematika surat lamaran pekerjaan. Ada aspek penting. Apa aja aspek penting dalam melamar pekerjaan? Nanti kita bahas secara detail lain lagi ya. Ini isi, yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Jadi informasi yang tertulis ya. Kita apa sih? Mau apa menulis surat? Nah, itu informasi kita. Baik data, apa, hal-hal yang dilampirkan, itu ada dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada juga tempat dan tanggal pembuatan surat, ada lampiran surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, ini di pertemuan yang akan datang, akan ibu jelaskan satu-satu. Bagaimana penulisan tanggal, bagaimana penulisan lampiran, penulisan alamat, Nah, itu harus betul ya. Di soal-soal UN pun, penulisan surat ini selalu keluar. Nah, jadi, kalian harus menimak baik-baik tentang isi surat. Nah, sebab dalam bahasa Indonesia, soalnya dibeda-beda sedikit, nanti penulisan alamat, nanti yang dibedakan, penulisan jalan, yang benar, yang mana, apakah jalan, apakah JL, atau JLN, nah, ini kamu harus pilih. Kalau salah pilih, ya salah. Aspek penting yang harus ada, dalam surat laman pekerjaan, terdiri dari pernyataan umum, ya, apa sih pernyataannya, gitu ya. Kemudian, pernyataan umum itu berfungsi, sebagai informasi awal, terkait dengan pekerjaan, yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi, menguatkan pernyataan umum. Jadi, pernyataan umum, apa yang akan, apa yang akan kita lamar, itu pernyataan umum, pembuka lah. Nah, dalam menulis surat lamaran, tadi ya, yang tadi berdasarkan, inisiatif sendiri, ini, tadi kan ada yang berdasarkan, inisiatif sendiri ya, nah, ada yang inisiatif sendiri, ada yang berdasarkan iklan. Nah, penulisan, awal suratnya, yang berdasarkan, inisiatif sendiri, dengan berdasarkan iklan lain. Ya, kalau berdasarkan, inisiatif sendiri, jadi kita cukup, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kalas, alamat, jalan, kolangkaling, nomor 52, misalnya, kemudian, nomor HP, 007, misalnya, 007. yang berdasarkan iklan, itu harus dijelaskan, iklan dari mana, tanggal berapa, koran apa, itu harus dijelaskan. Misalnya, berdasarkan, lawangan iklan pekerjaan, di surat kabar kompas, tertangga, 20 Juli, 2020, yang membutuhkan, pekerjaan, nah, itu, yang membutuhkan, pekerjaan, sebagai, itu ya, kalau berdasarkan iklan, nah, itu pernyataan, umum, sistematika, dan unsur, isi surat lamaran pekerjaan, nah, simpulan sistematika, unsur-unsur, yaitu, ini isi ya, dari sama dengan tempat, waktu pembuatan identitas pelamar, isi surat informasi, pembuatan pelamar, salam pembuka, dan penutup, ini, ada di, isi, isi surat lamaran pekerjaan, kemudian, unsur kebahasaan, dalam surat lamaran pekerjaan, satu, ketepatan pilihan kata, apa yang dimaksud, dengan, ketepatan pilihan kata, ada yang jawab, halo, eee, Hana, eh, Hana, enggak ada ya, Jumratu, halo, Jumratu, Rudi, ya, apa yang dimaksudkan, ketepatan pilihan kata, halo, pemilihan kata itu, benar-benar, pemilihan yang sesuai, dengan kalimat, ya, pilihan kata, yang sesuai, dengan, kalimat, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, oh iya, pinter, ya, jadi, pilihan kata itu harus tepat, kata-kata yang di, eee, apa, yang, yang ditulis, ya, nah, untuk kata-kata ini juga, harus, memang, ya, tetepat, selain itu, dalam kata-kata tidak boleh, bernada puitis, ya, tidak boleh, ya, kita menunjukkan, kualifikasi kita, tapi tidak bernada, sombong, ya, misalnya, eee, karenakan saya di sekolah ranking 1, maka saya bisa mengoperasionalkan komputer, atau membuat akutansi, nah, itu kan nadanya sombong, ya, tidak boleh begitu, tapi kita tunjukkan kualifikasi kita, tapi tidak bernada sombong, misalnya, dikarenakan saya lulusan SMK, lulusan akutansi, maka, saya bisa membuat, bla, 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 apa, gitu, ya, nah, itu menunjukkan kualifikasi, tapi tidak bernada sombong, kalau bernada sombong, kan lain, ya, dengan bernada menunjukkan kualifikasi, juga tidak boleh, bernada memelas, atau minta dikasihani, ya, atau bernada puitis, kata-kata yang puitis, di keheningan malam, kalau si Rudi kan gitu, kalau nulis surat, ya, Rudi, Rudi, tidur, Rudi, oh, enggak, ya, nah, itu, kemudian, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat, apa yang dimaksud dengan keefektifan, ya, ada yang mau jawab, apa yang dimaksud dengan kelimat efektif, Rudi, kalimat efektif, ajeng, ajeng, ya, kalimat yang tidak selalu menggolong penyatangan, ya, pintar ternyata, ya, jadi tidak, apa, lebih-lebih efektif itu lebih simpel, ya, lebih jelas, lebih mudah dipahami oleh pembaca, Nah itu efektif. Contohnya? Banyak kata-kata saya yang terlalu panjang mungkin, saya mencari kata yang sama, malah kerjanya tapi mungkin juga. Masyarakat banyak orang pada moment. Iya. Misalnya ibu kasih contoh ini efektif atau tidak. Rudy mempunyai tiga ekor kelinci. Efektif tidak? Eh, jangan, jangan. Itu apa sih kalimat ganda ya, ambigu, salah. Efektif. Misalnya kedua anak itu saling lempar-melempar batu. Efektif tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak efektif? Ya. Kalau mau menggunakan kata saling, saling melempar batu. Ya. Kalau tidak menggunakan saling? Kedua anak itu, kedua anak itu lempar-melempar batu. Ya. Jadi tidak kalau misalnya menggunakan saling dan lempar-melempar itu tidak efektif. Pinter. Masih ingat, Rudy? Udah ya, itu waktu kelas dua ya, kita belajar itu ya. Kalau ingat kalau masuk. Iya. Pinter, Rudy. Tidak nyangka ibu. Rudy pinter. Dui. 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 Yang ambigu tadi, Dui. Masih ingat nggak Dui? Dui mempunyai tiga ekor kelinci. Maksudnya apa tuh? Apakah ekornya apa kelinci-nya? Ya. Kalau misalnya Dui mempunyai kelinci tiga ekor. Kelimatnya harusnya bagaimana? Ya. Dui. Dui tidur, Dui. Kemana Dui? Dui tadi, keluar. Oh, keluar ya. Keluar beli gorengan? Ika, Ika. Belum kesebut. Belum kepanggil nih, Ika nih. Ika. Kalau mempunyai kelinci, tiga ekor kelinci-nya nih. Harusnya kalimatnya seperti gimana? Apa? Ika. Ika, Ika keluar juga. Wah, ibu sendiri aja nih. Sama Rudy aja berdua nih. Sabrina aja berdua. Sabrina aja. Oh iya, Sabrina ada. Sabrina. Ya. Kalau misalnya Sabrina, Sabrina mempunyai kelinci ini tiga ekor. Kelimat yang tidak ambigu bagaimana? Sabrina mempunyai kelinci sebanyak tiga ekor. Nah itu tidak ambigu. Nah kemudian ada kepaduan paragraf. Apa yang dimaksud dengan kepaduan paragraf? Paragraf satu sama lain harus padu atau poheren. Kemudian ketepatan ejaan dan tanda baca. Nah tanda baca juga harus betul dan ejaan juga harus betul. Ya, harus sesuai. Penyusunan surat lamaran pekerjaan. Secara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar sebagai berikut. Satu, gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar? Halo? Ini anggota tinggal berapa? Anggota, anggota tinggal berapa? Halo, halo, halo? Tinggal berapa? Tinggal tiga belas orang. Tinggal tiga belas orang. Apa yang dimaksud dengan bahasa yang baik dan benar? Coba tolong ada yang jawab. Satu, gunakan bahasa yang baik dan benar. Apa? Bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar. Ya, pinter bahasa yang baik. Yang sesuai dengan EYD ya. Kalau dulu EYD, kalau sekarang perebi. Pedoman umum bahasa Indonesia. Dua, tulislah dengan kelima singkat, padat, dan jelas. Ya, harus padat, jelas, singkat. Ya, tadi itu ya harus efektif. Tidak ambigu. Tidak juga berbelit-belit, bertumbang tindih. Ya. Kemudian tulislah secara manual menggunakan tangan. Ya, jadi kalau sebaiknya, kalau menulis surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis tangan. Menggunakan kertas polio bergaris. Kecuali instansi atau badan usaha meminta diketik. Ya, maka diketik dengan menggunakan kertas yang berkualitas. Yaitu HPE 70 atau 80 gram. Ya. Perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian juga harus memperhatikan kebersihannya. Ya. Tidak boleh ada coretan. Tidak boleh ada tipekan. Tidak boleh kotor. Nah, kalau misalnya kotor, maka akan mencerminkan pribadian kita. Ini pelamar. Pelamarannya juga kotor. Bagaimana orangnya, Han gitu. Ya. Kemudian isi secara jelas data diri. Nah, data diri kita diisi dengan jelas apa aja data diri kita. Ya. Nama. Nama, alamat, harus jelas, lengkap, number telepon, tanggal lahir, status biasanya ya. Nah, kemudian lampirkan dokumen-dokumen pendukung. Dokumen pendukung apa aja? Halo. Ya. Apalagi. Ijasa. Ijasa. Transkip nilai. Kemudian sertifikat-sertifikat. Itu yang mendukung nanti ini bagian keenam. Sertifikat tambahan ya. Kemudian ada kelakuan baik. Ada kesehatan dari dokter. Nah, kelakuan baik juga ini dari kepolisian. Ya. Kalau misalnya kita ada catatan dari kepolisian, kita tidak berkelakuan baik, maka surat kelakuan baik atau biasa disebut apa ya? Kalau kelakuan baik tuh. SKCK ya. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kalau kita berkelakuan tidak baik, SKCK itu tidak akan keluar. Ya. Maka kita harus hati-hati sebagai pelajar atau sebagai manusia yang bermoral. Dalam kelakuan kita harus hati-hati. Sayangnya diri kita. Kalau kita mau melamar, kalau berkelakuan tidak baik, tidak akan keluar surat keterangan kelakuan baiknya ya. Misalnya, uji bilang menjalik. Ini akak tawuran sama apa ya? Misalnya. Ngerebutin Rudy. Nah. Terus ada yang uji bilang menjalik. Ada yang meninggal dan lain sebagainya. Ada catatan di Kepolisian. Itu surat kelakuan baik tidak akan keluar. Ya. Masa harus hati-hati. Nah. Kemudian lampirkan sertifikat pendukung tadi ya. Kata Rudy. Sertifikat Bu. Nah. Sertifikat apa yang kita punya untuk mendukung pekerjaan itu? Kita lampirkan. Tidak. Sampai disini ada yang bertanya? Tidak. 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 Ada yang ditanyakan tidak Bu. Paham tidak juga Bu. Tidak. Tidak. Paham kan ya? Ya. Ibu percaya deh kalau kelas 12 akamah. Tidak. Tidak. Kamu catat di kertas polio bergaris. Dikumpulkan di Chanel Hector. Buat penilaian USBN nanti. Ya. Paham kan? Jangan lupa ya. Jangan lupa. Ah. Warna apa aja deh? Kuning boleh. Kemana Bu ini? Ya. Kita kembali ke studio. Kita kembali. Nah. Baiklah. Anak-anak sekalian. Aduh. Nggak sampai bagiannya. Itu penjelasan dari ibu. Untuk pembelajaran kali ini kita selesai. Kita lanjut lagi di waktu yang akan datang. Sebelum kita tutup. Marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dulu. Wa bilahi taufiqal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bekas. Sama. Jangan lupa. Semua bekas.